Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa dua orang kelas di Madrasa Ibtidaiyah Muhammadiyah Sukoharjo terbakar. Kebakaran diduga kuat dilakukan seorang siswa karena kesal, sering diejek oleh temannya. Inilah dua ruang kelas MI Muhammadiyah ngombakan polo Kartosukoharjo pasca terbakar. Kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi. Beruntung saat kebakaran terjadi, warga dengan sigap memadamkan api sehingga kebakaran lebih besar dapat dihindari. Menurut saksi mata, saat kejadian pintu rumahnya diketuk warga yang mengabarkan kebakaran di sekolah. Setibanya di sekolah, puluhan asap terlihat dari ruang kelas 6 dan kelas 5. Saya lihat, asapnya sudah mengubuh. Waktu itu asap sekitar jam 5, seperempat itu asap belum melepul. Terus saya buka, terus terbuka, saya masuk sendiri, saya tutup hidung, terbuka, asap sudah banyak sekali. Terutama dalam lemari arsip sekolah itu sudah terbakar, penuh asap sampai ke atap bangunan itu. Diduga kebakaran ini disengaja dilakukan oleh orang tak dikenal. Sementara pihak kepolisian setempat langsung melakukan olah TKP. Sejumlah barang bukti ditemukan diantaranya gordeng, buku hangus yang terbakar, dan satu batang korek api yang ditemukan di ruang kelas. Dari Sukoharjo, Nur Rahman Effendi memberitakan.